Halo semuanya Kita lagi dimana Gerasya? Kita lagi di Sushi Strait Jadi ini lucu banget Jadi ketak betulan kita kan lagi lewat nih Jadi terus kita nemuin ada tempat sushi disini Dan ternyata tempat sushi itu Enggak selalu kolokasinya kan Makanan yang di dalam mall gitu kan Ini ternyata ada sushi yang adanya di pinggir jalan Jadi outdoor gitu Kita belum pernah coba ya sebelumnya di pinggir jalan gitu Kita belum pernah makan sushi di pinggir jalan Dan dulu ada satu merek sushi namanya Sumo Sushi Juga di pinggir jalan ini jauh di Jakarta Selatan Jadi kita akan lihat Gimana harganya dan apakah Bisa se-enak yang di mall-mall Disini ternyata ada yang Maki nya, Maki itu yang sushi Dipumpus pakai rumput laut gini Dari Rp12.000, kita pesen yang 5 pieces 5 pieces aja udah bisa nyobain Sama Lafarol ini kayaknya seru Nah disini bisa pilih mau makan di dalam ruangan Atau di luar ruangan Terserah kita nih mau makan dimana Daripada bosan nungguin makanan yang dateng Kita mendingan lihat para ahli sushi ini Bikin sushi Menyerangkan banget Lihat mereka motong-motong masuk-masukin daging ke dalam nasi Ya daripada Bosan itu ngitung hiburan Untuk ukuran lokasi yang ada di pinggir jalan Alat-alat yang dipakai sama Master-master sushi disini Lumayan lengkap juga Terus bentuk-bentuk sushi yang dibikin juga Ya lumayan rapih lah Tuh kan sampai ada bakar-bakaran segala Di depan kita udah lengkap banget nih Banyak makanan yang udah ada di depan kita Yang paling pertama kita mau cobain adalah miso soupnya Miso soupnya Rp10.000 doang Tapi kalau lihat, isinya tuh banyak banget Bener-bener banyak banget Rp10.000 doang tentakunya Banyak banget Rp10.000 doang tentakunya Aku nggak pernah ngasih miso soup Yang banyak banget kayak gini Nunggu mana? Penyakitnya miso soup itu kadang-kadang suka keasinan Bapakun bertakung kadang-kadang Dan baunya kadang-kadang Yang bau tauco-nya itu kurang merdok Maksudnya kayak ayat harusnya kayak gini Miso soup, miso buah dapur Oh lumayan Rp10.000 ini enak sih Ya neres juga porsinya banyak Dan nggak terlalu asin-asin banget Ini lava roll Lava roll ini ternyata dalamnya tamago Ini jadi alasnya ada spicy mayo gitu Terus dalamnya ada tamago sama garingan tempura Ini 5 potong ini cuma Rp16.000 Kita juga ada ini Ini maki Spicy tuna maki Jadi isinya spicy tuna Di atasnya juga pake mayonnaise Jadi kalo maki itu adalah sushi yang diluarnya dikelapisi sama rumput laut kayak gini Nah yang ini namanya komodoro Komodoro harganya Rp26.000 Karena dia pake unagi Ini ada avocado Sama ada craft stick juga Di dalamnya ada craft stick sama ada dimonnya juga Sama ada tamagonya juga Jadi ini lengkap ya Ini salmon nigiri Jadi di atasnya salmon terus dibakar gitu Jadi mateng ya ini bukan mentah Terus dia pake ada spicy mayo nya juga sama ada cheese nya di atasnya Nah ini harganya 3 biji Rp23.000 Oke Kita cobain mana dulu nih kita lihat Jadi ini kita pesen ada beberapa potong Yang ada banyak dulu aja Ini spicy tuna maki Maki yang dirawat pake petong gini Sama ada Gunanya agak kering Dan mayonnaise-nya pedes sih bener-bener pedes Ini sausnya pedes banget sih Maksudnya dibandingin saus-saus spicy lainnya Ini termasuk saus yang pedes banget Saosnya teman-teman sih, mayonaise-nya Enggak butuh enak ya Aku enggak aspek dia manis sih Laginya kayak isinya bakcang Kalau kalian tahu enak banget Menurut aku masih kurang suka Masih kurang suka Untuk bikin nasinya lebih enak lagi Saos-saos Ini rawa farol guys Di atasnya mayonaise juga sama spicy mayo juga Dan di dalamnya ada Keraci temkuran keraci Keraci gitu Makanan selanjutnya Sisi ya Yang ini, mayonaise terlalu banyak Jadi mayonaise yang putih itu Rasanya agak Manis ya Jadi di dalamnya Di sini tekaman cuma keraci sama tanah Bu Enggak gitu ada rasa yang lain Kurang perasa Ini makanya mungkin dia Kasih mayonaise-nya banyak Perancinya juga Perancinya juga Perancinya oke Tapi mayonaise-nya enak Mayonaise yang kondusinya itu enak Dibandingkan Masih-masih mayonaise yang pernah kita cobain Di tempat yang lain Ini yang menurutkan Ini yang menurutkan Ini yang menurutkan Ini yang menurutkan Tapi ini berharga Rp. 16.000 Ini yang murah banget sih Untuk lima potong yang cukup gede Akurannya Ini kemarin lagi kemarin gak ada dagingnya sih Iya Ini karena Tapi isinya bukan ada dagingnya Kayak yang ini kan ada unagingnya Raku mahal gitu kan Ini Rp. 26.000 Ini Rp. 26.000 untuk lima potong Jadi ada alpukat Ada unagi Biasanya-biasanya juga masih banyak Isinya ada Samago Ada kani Kani Crap Kayak piting Dari imitasi gitu Sama ada Timunnya juga Di atas ada mayo tapi sedikit Gak terlalu banyak Dan ada alpukatnya jadi Udah segernya gitu loh Ini dalamnya juga Kranti ya Cuma emang Diantara Ini lagi nya justru gak terlalu pengasa banget Menurut aku Eh kalian tuh ada yang cewek-cewek Pada kesusahan gak sih Kalo makan sushi satu-satu Soalnya kayak aku Mamaku Mamanya dia Itu kesusahan kalo makan sushi satu-satu Ini biasanya dipotong-potong dulu Ya kayak mamaku juga dibikin jadi kayak nasi bacak Jadi kayak dipotong gitu Gak pengen aku dulu Gak pengen kita dulu Nes Nah ini kayak gede banget tuh Kalian yang ini Sampang-sampang mau takut Ehm Gedean banget Kalian ini 1 kg Ini memang proporsi Proporsi mayonnaise Sama ikannya Bikin ikannya Agar gak terasa lagi gitu Itu kalo di Konsentrasi Terus Di rasa-rasa Ada juga gitu Gitu Isinya cuma dikit di tengah Nasinya yang terbaik banget gitu Aku tadi tuh kayak ngeliatnya Istri aku kayaknya Nes semua Aku udah takut Tapi ternyata banyak pedas-pedas gitu Ini udah campur sama sambal botol gitu ya Dan cabai bumbunya juga sih Pak Tuh 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 Sekarang kita mau nyobain dulu nih Pak Mau nyobain dulu aguri salmon Ini Jadi salmonnya proporsi diatasnya dibakar gitu Jadi kayak dikasih api Torch api Sama dikasih keju sama spicy top juga diatasnya Ini sih aku kayaknya bakal enak banget sih yang ini Masih enak aja Ini guys Bakarannya tuh dari paninnya tuh tuh Yang salmonnya jadi pangin banget Macam creamy banget Masuk ke mulut yang ngalah gitu Iya Dan keju nya pas banget juga tuh Kayak yang asin-asin asin-asin gitu Ini paling enak sih Ini enak Masih tetep ada si spicy Apa sih spicy mayo nya itu Tapi gak banyak Gak banyak Cuma bikin ada rasa makin pedas gitu loh Enak banget sih Segar-segar gitu Ini enak Yang ini recommended kita Harus makan ini kalau sih Dan yang gak suka mentah gitu Kan ini dibakar Betul Di sini nih Yang favorit kamu yang mana? Yang yang bagus ya Selapun di giri Tapi menurut aku juga tuna Supaya tuna makinya yang spicy itu gak 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 Ini juga lumayan enak Dan laginya Emang agak sedikit ke tekstur rispi gitu Tapi aku juga suka miso soupnya Dan soupnya karena Ini bukan enak banget Cuma soupnya generas di Rumah tahun Sama tahunnya Jadi kalau misi makan di sini sih Eksperimen yang oke juga ya Di tengah jalan ini Banyak mobil-mobil Banyak kalian yang berdising Enggak harus Biasanya makan sushi kan Ada sushi gitu Ini enak Dan rame tempat ini Iya rame juga Jadi pas kita datang sepi Sekarang lari Iya Jadi Makasih ya udah dengar video ini Sampai habis Jangan lupa kasih like video ini Kalau kalian suka video ini Jangan lupa komen juga Untuk ngobrol-ngobrol Kita sharing makanan-makanan apa yang Kita cobain lagi Jadi kita ketemu lagi di video-video berikutnya Jangan lupa nonton ya Dadah guys Dan Terima kasih Terima kasih.